Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Satu-satunya cara untuk menghentikan Yuan Ao Master adalah untuk menyegelnya, kata sembilan master keterasingan kepada semua jagad raya lainnya. Namun, Yuan Ao Master tidak bodoh. Dia harus waspada, karena dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membunuhnya, jadi dia tidak akan membiarkan kita menyegelnya. Kita perlu rencana untuk melakukan itu. Aku memiliki harta berharga jenis pinakel domain sejati, dan itu bisa meliputi area seluas puluhan tahun cahaya persegi. Tidak mungkin bagi Yuan Ao Master untuk melarikan diri. Aku memiliki harta karun jenis segel, dan itu tingkat-tingkat atas. Itu bisa menyegelnya. Semua tuan alam semesta menyuarakan pendapat mereka dan mengumumkan harta mereka yang sebenarnya. Semua mencoba yang terbaik, karena mereka semua tahu bahwa itu objek aneh ditolak oleh alam semesta asli, dan setelah Yuan Ao Master terbunuh dan benda aneh itu diusir dari alam semesta asli, mereka akan diberikan berdasarkan kontribusi mereka. Betapa mengesankan, bisik Luofeng. Tidak heran mereka adalah perwakilan dari semua negara adidaya. Tiga dari mereka memiliki harta yang sangat bagus. Mereka adalah Golden Horn Master, Master Silotus, dan Cantus Devil Master. Adapun segel jenis harta sejati, itu dibawa oleh Ice Mountain Master. Setelah beberapa saat. Baik, sembilan Master remoteness mengangguk. Rencananya sudah dibuat, dan kita akan mengikuti rencananya. Namun, Yuan Ao Master tidak bodoh. Kita harus berhati-hati. Baik. Tentu saja. Jangan khawatir, sembilan keterpencilan. Semua tuan alam semesta menjawab. Rencanamu terdengar bagus, tapi apakah kamu yakin kamu bisa menyegel Yuan Ao Master itu, bahkan dengan kalian semua? Suara dingin bergema di angkasa, yang menarik semua tuan alam semesta. Luofeng melihat kekejauhan. Di ruang angkasa, kekuatan tak terlukiskan tiba. Kekuatan tekat yang kuat membuat semua pemilik alam semesta merasa tertekan. Ini master alam semesta, kata Ice Mountain Master. Master tertinggi apakah itu, tanya sembilan tuan keterasaian. Hua. Makhluk kabur menjadi lebih jelas. Itu adalah seseorang dalam wujud manusia yang mengenakan baju besi hitam. Baju besi hitam itu dilalap api, dan hantu besar berdiri di belakangnya di angkasa. Ada bintang di dalam hantu, seolah-olah itu adalah alam semesta itu sendiri. Alam semesta hitam Pencipta semesta hitam Itu dia. Dia memakai harta sejati tertinggi, Black Universe Armor. Semua pemilik alam semesta merasa tertekan oleh kedatangan tiba-tiba makhluk luar biasa ini, pencipta semesta hitam. Luofeng juga menatap Black Universe Creator. Ini adalah Black Universe Creator? Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan, Black Universe Creator adalah bentuk kehidupan api. Api emas itu terang dan panas, tetapi hantu di belakangnya gelap dan dingin, yang merupakan kebalikan dari api emas. Apakah ini harta sejati tertinggi, Black Universe Armor? Luofeng melihat dengan hati-hati dan melihat baju besi hitam yang tampaknya biasa, yang kadang-kadang bergabung dengan cairan seperti api emas tetapi kadang-kadang menunjukkan dirinya. Sebuah kepala yang berapi api muncul dalam nyala keemasan dan berkata, Saya punya saran. Saya akan bertanggung jawab menyerang Yuan Ao Master, dan Anda akan membantu saya menjebaknya dalam harta yang benar. Saya sendirian Tuan Agung Alam Semesta, dan saya tidak memimpin kekuatan atau wilayah apapun, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang saya mengambil keuntungan. Petik 2 Alam Semesta Menguasai Semua Terdiam Apa yang kamu inginkan? Tanya sembilan Tuan Keterasaian Aku ingin benda aneh itu, katanyalah keemasan. Jangan khawatir, aku tidak mencoba untuk merebutnya. Sebagai gantinya, aku bersedia untuk menukarnya. Aku bisa memberikanmu beberapa harta yang benar-benar berharga untuk memiliki benda aneh itu. Hanya ada satu objek aneh, dan kamu dapat aku membaginya. Kau mungkin memberikan itu padaku, dan aku akan memberimu harta yang sebenarnya. Apa yang kamu pikirkan? Sembilan Tuan Keterlambatan melihat kesekeliling. Diam Setelah beberapa saat, si Lotus Master berkata, Sekarang Black Universe Creator telah muncul, kami dari Rasbak tidak memiliki masalah dengan itu. Aliansi Northern Territory tidak memiliki masalah. Perlombaan penjara tidak memiliki masalah. Umat manusia tidak memiliki masalah, kata Ice Mountain Master. Bahkan para empu alam semesta yang enggan setuju pada akhirnya. Bukan karena mereka setuju secara pribadi, tetapi para penguasa tertinggi alam semesta di belakang mereka setuju. Ini sudah ada hubungannya dengan alam semesta penguasa tertinggi di alam semesta, dan sekarang, bahkan Black Universe Creator sendiri bersedia tampil sendirian, hanya untuk objek aneh. Itu adalah perdagangan yang adil. Mereka tidak perlu marah pada penguasa tertinggi alam semesta. Setelah semua, tidak ada yang bersedia menyinggung Tuan Agung alam semesta. Makhluk seperti Yuan Ao Master mungkin disegel, tetapi tidak ada kekuatan yang mampu menyegel master tertinggi alam semesta. Saya akan mengendalikan area ruang, dan dengan jenis domain anda harta yang sebenarnya, Yuan Ao Master akan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk melarikan diri, kata pencipta semesta hitam. Tentu saja, jika dia lari forehand, saya tidak akan bisa melacaknya. Maka aku harus meminta sekolah dewa leluhur untuk meminta bantuan. The Ancestral God School seharusnya dapat menemukannya dengan mudah. Petik 2 Yakin, 9 Master Remoteness Mengangguk Mereka tidak akan dapat menemukan Yuan Ao Master, tetapi mereka dapat menemukan objek aneh itu. Sebelum Yuan Ao Master mengeluarkan kayu hitam itu, sekolah dewa leluhur mengetahui bahwa itu ada sesuatu yang salah dengan daerahnya dan mengirim Luofeng. Setelah dia mengeluarkan kayu hitam itu, dia menjadi sasaran. Yuan Ao Secret Region Satu yang menjulang tinggi demi yang lain, bentuk kehidupan tipe merangkak, bentuk kehidupan batu, dan bentuk kehidupan tipe darah dan daging, muncul 10 tahun cahaya dari 12 benua, dan pemimpin mereka adalah raksasa api emas yang menghamburkan hukum asal alam semesta. Ayo, kata pencipta alam semesta hitam. Hua Makhluk yang menjulang tinggi muncul di langit di luar benua Towering. Mengunci, kata pencipta hitam semesta. Hong Panjang Area seluas 100 tahun cahaya persegi disegel, dan kendala ruang melonjak. Saya sudah mengunci Yuan Ao Master, kata pencipta universe hitam. Kamu bisa menyerang sekarang. Domain cahaya tak berujung. Golden Horn Master dari Space Beast Alliance membuka sayap besarnya, dan domain cahaya tanpa akhir dengan radius 80 tahun cahaya muncul. Itu berkilauan dengan cahaya putih, dan semua yang hadir bisa merasakan kekuatan dari cahaya. Tuan Tanduk Emas yang luar biasa. Luofeng memandang sekilas. Dia tidak tahu kalau aku adalah Golden Mountain Knight. Hong Seorang makhluk yang menjulang tinggi terbang dari benua menara, dan dia memegang kayu hitam raksasa. Dia mendongak dan meraung, aku tidak percaya kamu akan bertarung bersama untuk benda asing. Kamu berasal dari negara adidaya di alam asli. Ah, seorang Tuan Agung alam semesta? Aku tidak takut siapapun kalau aku bertarung denganmu satu lawan satu. Tapi sekarang setelah kau bertarung bersama, aku akan melarikan diri. Petik 2 Yuan Ao Master Meraung Hong, panjang. Dia menginjak ruang, dan ruang berubah menjadi partikel. Dia pergi ke ruang interlayer secara langsung. Ada banyak ruang yang hancur di ruang interlayers. Yuan Ao Master Meraung dan melakukan perjalanan ke ruang interlayers. Namun, Endless Light Domain masuk ke ruang interlayers juga. Ayo pergi! Raksasa api emas itu melangkah, dan ruang itu retak. Dia masuk juga. Kaisar api merobek ruang dengan tangan kanannya dan melangkah ke celah. Jangan berpikir untuk lari, Yuan Ao Master. Mari kita pergi, Luo Feng, kata Ice Mountain Master, dan dia dan Luo Feng memangkas ruang dan pergi ke ruang interlayers. Alam semesta yang menguasai semua berkuasa, dan mereka pergi ke ruang interlayers dengan mudah. Semakin dalam di ruang interlayers, semakin kuat banjir ruang angkasa, dan menghancurkan ruang mampu membunuh bahkan beberapa ksatria alam semesta. Namun, semua tuan alam semesta itu jauh lebih kuat daripada ksatria alam semesta, dan mereka tidak takut dengan ruang yang hancur sama sekali. Hua! Hua! Mereka semua terbang ke ruang interlayers. Hal! Sayap Golden Horn Master memukul semua ruang yang hancur dan memusnahkan mereka. Baginya, mereka sama lemahnya dengan tetesan air. Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya keemasan. Dia sedang melakukan Golden Light, dan dengan si Wu Wing-nya, dia juga sangat cepat. Black Universe Creator adalah yang tercepat dari semua makhluk hebat yang mengejar Yuan Ao Master, tetapi bahkan yang paling lambat di antara mereka jauh lebih cepat daripada Yuan Ao Master. Untuk satu hal, Yuan Ao Master diikat oleh tipe domain sejati. Untuk yang lain, Black Universe Creator menekannya dengan menggunakan kontrolnya atas ruang dan waktu. Yuan Ao Master sangat lamban di bawah pengaruh ganda dari tekanan, dan dia terperangkap dengan sangat cepat. Akhirnya, kata Yuan Ao Master. Dia tampak marah, tapi dia benar-benar menantikannya. Saya sudah merencanakan ini untuk waktu yang lama dan menunggu semua kekuatan, dan sekarang, mereka semua telah tiba. Namun, saya tidak berharap Black Universe Creator akan datang. Terlepas dari itu, itu tidak mengubah rencana saya. Baru saja datang, Anda semua makhluk tertinggi dari alam semesta asli, tetapi Anda semua mengepung saya. Tak tahu makhluk, petik 2. Jika ini pertarungan satu lawan satu, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepadaku. Hanya untuk kayu suci ini, kalian semua telah bergabung dengan upaya untuk menyerangku. Perilaku kurang ajar ini benar-benar mengejutkan. Yuan Ao Master mengamuk, di ruang luas yang dipenuhi ombak, dia jatuh dan mengirim puing-puing raksasa terbang dengan kecepatan sangat tinggi sambil mengaum kemarahannya untuk melampiaskan amarahnya. Namun tidak peduli betapa marahnya dia, ada Black Universe Creator yang mengendalikan sebagian ruang dan waktu, dan Golden Horn Master mengeksekusi domain puncaknya adalah True Domain Endless Light. Keduanya dikombinasikan menyebabkan kecepatan Yuan Ao Master menjadi sangat lambat. Mengikuti di belakang mereka, Black Universe Creator dan ahli alam semesta dari sembilan kekuatan teratas sedang membuat jalan mereka di atas dalam arah yang tangguh. Curse! Curse semua yang kamu inginkan sekarang! Kamu akan segera dimusnahkan! Sungguh orang yang menyedihkan! Siapa yang bisa dia salahkan? Dia selalu sendirian! Bagaimana dia tahu bahwa itu benda-benda aneh tidak boleh dibawa ke alam semesta primal? Saat dia membiarkan objek untuk mengenali tuannya dan membawanya ke alam semesta primal, nasibnya disegel. Petik 2 Alam semesta menguasai setelah mendengus atau bersimpati. Bahkan Luo Feng menggelengkan kepalanya dalam diam. Seorang ahli alam semesta yang telah mendapatkan reputasinya dengan cepat selama periode kelahiran alam semesta akan dihancurkan. Ice Mountain Master melakukan transmisi suara, kemungkinan benda aneh yang muncul di samudera universe adalah rendah. Jumlah objek aneh yang muncul sebanding dengan jumlah harta sejati tertinggi. Bagi saya, guru memang memberi tahu saya tentang ini sebelumnya. Itu adalah bagaimana saya tahu kita tidak bisa membawa benda-benda aneh ke alam semesta primal. Bahkan untuk beberapa penguasa alam semesta yang ada di sini sekarang, saya yakin beberapa dari Anda hanya perlu mengetahui tentang informasi rahasia mengenai benda-benda aneh sekarang, karena ini tidak disengaja jadi, saya tidak berpikir aneh untuk Yuan Aumaster begitu tidak tahu tentang hal itu. Petik 2 Itu benar, Luo Feng menarik nafas. Jika dia tahu, dia tidak akan pernah melakukannya. Siapa yang bisa dia salahkan? Ice Mountain Master berkata dengan setengah hati. Dia hanya bisa menyalahkan nasib yang mendikte kehancurannya. Luo Feng menarik nafas. Ambilah nasib delapan dewa binatang alam, mereka telah dilahirkan sebagai tuan alam semesta di mana seluruh tubuh mereka merupakan harta. Pada awalnya, ketika jumlah makhluk luar biasa dari berbagai kekuatan atas alam semesta sangat sedikit, delapan dewa binatang alam itu aman. Namun, karena makhluk agung dari ras yang tak terhitung jumlahnya mulai bertunas, itu wajar bagi mereka untuk datang mengincar barang-barang berharga, jadi mereka membuat kemajuan mereka seperti sekawanan serigala lapar. Itu menandai berakhirnya delapan dewa binatang alam, yang kemudian berpisah seperti mangsa. Mengapa Blood Cloud Palace Master diserang? Satu, karena dia memang orang gila. Dan dua, karena dia tidak memiliki latar belakang yang mengesankan. Sebaliknya, Luo Feng yang telah membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dalam satu gerakan, milik Hong Aliansi. Selain itu, ia mendapat dukungan dari Sekolah Dewa Leluhur. Tiga aliansi utama hanya bisa menekan kemarahan mereka dan tunduk pada penghinaan. Di sisi lain, jika dia adalah seorang tuan dunia yang sendirian dan mengembara, jika dia melakukan pembantaian yang tak terkendali seperti ksatria alam semesta, tiga aliansi utama pasti akan menjadi gila dan membalas. Untuk makhluk agung seperti Siting Mountain Gas, Space Ancestor, dan Huge Axe Creator, latar belakang yang mengesankan adalah sebuah beban. Tetapi bagi para tuan alam seperti Luo Feng, latar belakang seperti itu akan berfungsi sebagai menara kekuatan mereka, dukungan mereka. Tanpa dukungan, seseorang akan seperti Yuan Ao Master, dikucilkan oleh alam semesta primal karena objek yang aneh. Bahkan sekolah Dewa Leluhur berada di urutan pertama untuk meluncurkan serangan mereka. Ketika makhluk agung semesta membuat gerakan mereka dan menyerang, mereka tidak akan dihukum. Dan kekuatan-kekuatan utama ini tidak akan menunjukkan jejak belas kasihan. Bahkan Dewa Delapan Binatang yang memiliki sekolah Dewa Leluhur sebagai pendukung mereka semua terbunuh. Bagaimana jadinya jika berbagai kekuatan top gila untuk mengincar barang-barang berharga? Adegan yang menghancurkan akan sangat besar. Inilah sebabnya mengapa Siting Mountain Gas telah memperingatkan Luo Feng terhadap bergegas untuk mengungkapkan Star Tower. Ayo, ayo, kata Yuan Ao Master. Kalian semua ingin membunuhku, jadi aku mungkin akan mengambil beberapa dari kalian sebagai subjek pemakamanku. Yuan Ao Master adalah seperti seorang yang memiliki, menghancurkan dan menghancurkan puing-puing ruang raksasa, meraum tanpa jeda seperti anjing gila memasang perjuangan terakhirnya. Penampilan kemarahannya membuat berbagai makhluk super panas ditumitnya baik menghela nafas dalam hati atau mengejek kesulitannya. Cahaya tak berujung menyelimuti area luas di sekitarnya, dan sekelompok makhluk super mengejar dari belakang di daerah itu. Yang tercepat dari mereka semua, Black Universe Creator, dengan cepat mendekat. Yuan Ao Master melihat ke belakangnya, dan kemarahannya meningkat. Alam semesta hitam, sosok raksasa, emas yang dinyalakan itu berbicara. Menyerah. Dalam mimpimu, Yuan Ao Master meraum. Hua. Sosok emas yang terbakar itu nyaris berada di dekatnya. Ketika Luofeng dan kelompok ahli alam semesta masih jauh di belakang, sosok emas yang dinyalakan itu dianggap telah bertemu dengan Yuan Ao Master. Tidak ada jalan keluar untukmu, sosok emas yang menyala tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan telapak raksasa ini segera berayun ke arah lawan di hadapannya. Hong. Panjang. Lingkungan telah benar-benar runtuh dan tersebar. Hanya telapak hitam raksasa yang terlihat menyapu langit. Telapak hitam ini setinggi beberapa juta mil, ada jejak samar dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar tepat di tengah-tengah telapak tangan. Itu tampak seolah-olah bintang tanpa akhir berada di dalam telapak raksasa ini, yang telah mencapai tempat Yuan Ao Master tinggi di langit dalam gerakan cepat. Ingin membunuhku? Mengaum Yuan Ao Master? Apa yang membuatmu, Black Universe, berpikir kamu mampu membunuhku? Ah, 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 bakar dan mati? Suara Yuan Ao Master seperti guntur bergema ketika pusaran api raksasa muncul mengelilingi tubuh divinnya. Api yang terang dan mempesona semuanya berkonsentrasi bersama untuk berkumpul di kayu suci yang hitam itu. Karena itu, kayu divin hitam tiba-tiba meluas dengan luar biasa. Hong. Ketak berdayaan yang tak terbatas berkumpul di kayu suci yang hitam ini seperti pilar ke surga. Kemudian kayu suci hitam itu langsung menabrak telapak tangan hitam raksasa yang membanting dari atas. Peng, peng, peng. Sebuah tremor berlari melalui tubuh suci Yuan Ao Master. Tiba-tiba, dia jatuh ke bawah. Bahkan tubuhnya yang saleh tiba-tiba bergetar. Banyak retakan muncul, tetapi tubuhnya mengalami pemulihan yang cepat. Kamu memang alam semesta yang tertinggi, kata Yuan Ao Master. Dengan satu serangan, kau telah memusnahkan tiga perseribu dari tubuhku yang saleh. Yuan Ao Master mendongak dan mengeluarkan raungan gila. Jika hanya ada satu dari kamu, tanpa bantuan dari Master alam semesta lainnya, tidak akan ada cara kamu dapat menghentikanku jika aku ingin melarikan diri. Jika aku memiliki armor yang lebih baik, kamu tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Petik 2 Sosok emas yang dibakar itu tidak memperhatikan. Dengan serangan lain dari telapak tangannya yang besar, dia berkata, dan sekarang, saatnya bagi anda untuk menerima hukuman mati anda. Telapak hitam raksasa yang berisi bintang yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di dalamnya mulai menginjak-injak Yuan Ao Master lagi. Ketika Luofeng dan teman melihat apa yang terjadi di kejauhan, mereka terbang dengan cepat. Hah, sembilan tuan remotasi mungkin bisa membuat dia kehilangan satu perseribu dari tubuh sucinya, tapi pencipta alam semesta hitam ini benar-benar dapat membuatnya kehilangan tiga perseribu dari tubuh divinnya? Luofeng butuh waktu untuk memproses dan memahami. Pertama, kekuatan yang dieksekusi oleh makhluk agung alam semesta hanya mampu melampaui metode serangan penghancuran diri sendiri oleh Nine Dremotanus Master oleh luasnya jari. Kedua, kedua metode penyerangan itu berbeda. Itu seperti pertukaran pukulan antara Star River Master dan Luofeng, ketika Luofeng telah menggunakan Star Tower untuk menangkal serangannya. Kekuatan serangan pertama kali dilemahkan oleh mekanisme pertahanan Star Tower sebelum ditransmisikan ke tubuh. Pertarungan pukulan antara Black Universe Creator dan Yuan Aumaster adalah sama. Penculikan Black Universe Creator ada di benda aneh itu, yang merupakan kayu suci. Setelah menyerap pukulan, kayu yang saleh akan melemah. Dengan demikian, dampak serangannya akan ditransmisikan ke seluruh tubuh Yuan Aumaster. Sembilan keterasingan guru memiliki metode serangan penghancuran diri yang berbeda. Itu mirip dengan ledakan semesta. Dalam sekejap, kekuatan dari segala arah menyatu dan membidik Yuan Aumaster. Meskipun Yuan Aumaster menggunakan kayu suci hitam untuk menyerap bagian dari kekuatan eksplosif, masih ada kekuatan yang tersisa menyerangnya dari semua arah lainnya. Kayu suci hanya mampu memblokir serangan dari satu arah, itu tidak bisa menangkal dampak dari kekuatan tak berujung yang datang dari arah lain. Yuan Aumaster pasti akan mempertahankan cedera berat. Sembilan tingkat keparahan Remoteness Master adalah 1 perseribu. Tingkat cedera Black Universe Creator adalah 3 perseribu detik. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri. Jika dia memiliki Force Armor, harta tertinggi di puncak harta karun, kehilangannya akan lebih kecil. Ketika mereka melihat Black Universe Creator menekan Yuan Aumaster dari jauh, banyak makhluk hebat dari berbagai kekuatan tinggi, pemimpin Milky River Horde Luofeng, Master Gunung Es, Master Lotus Laut, Master Golden Horn, Suanmi Master, Yumo Master, Skywolf Master, Master Cantus Devil, Yunnan Master, Flame Emperor, Rasidan dari semua arah untuk mengelilinginya. Menyerahlah, Yuan Aumaster. Yuan Aumaster, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Empu alam semesta dari segala arah memandang ke tengah, tempat Yuan Aumaster diinjak-injak. Peng Yuan Aumaster adalah pemandangan yang menyedihkan. Dengan kayu suci berwarna hitam di tangannya, dia terbang dengan cara terbalik. Di bawah pengekangan cahaya yang luas, bahkan penerbangan yang terbalik pun terhenti dengan cepat. Dia melihat kesekeliling, gigi-gigi mencengkeram amarah yang ekstrim, matanya yang tunggal dipenuhi dengan kegilaan. Aku baru saja mendapatkan benda aneh ini, teriaknya. Jika saya memiliki sedikit lebih banyak waktu, saya akan dapat menukar ini dengan baju besi yang lebih baik. Atau menukarnya dengan bahan yang lebih berharga untuk meningkatkan tingkat gen hidup saya. Pada saat itu, bahkan Anda, Black Universe Creator, tidak akan mampu melukai saya dengan mudah. Petik 2. Luofeng mengangguk pada dirinya sendiri. Benar. Yuan Aumaster mungkin memiliki objek aneh yang memungkinkannya untuk mencapai kekuatan serangan yang cocok dengan level Master Sungai Bintang dan Sembilan Tuan Keterasaian, Tetapi tingkat gen kehidupan dan tubuh pertahanannya masih setingkat lebih rendah, jadi level pertahanannya jelas tidak setara. Bahkan jika kamu memiliki baju besi yang lebih baik, kamu masih tidak akan bisa menahan perlawanan. Sosok emas menyala maju lagi. Pada saat yang sama, dia meneriakan sebuah perintah, Ice Mountain, saatnya untuk mengambil harta Anda yang sebenarnya. Ice Mountain Dari jauh, Ice Mountain Master meneriakan sebuah perintah. Tiba-tiba, istana kristal muncul dan berkembang pesat. Dalam sekejap mata, itu telah menjadi tempat yang menjulang tinggi 60 juta mil. Seluruh istana dipenuhi dengan patung-patung ukiran rahasia dan memancarkan aura kuno, dingin. Buka Ice Mountain Master berteriak Hua Pintu-pintu istana kuno itu dibuka dengan suara gemuruh keras, dan dibalik pintu-pintu itu ada kegelapan pekat. Sebuah gaya isapan besar tak terukur diberikan pada Yuan Ao Master dalam sekejap. Ini adalah harta yang benar-benar asli. Diaktifkan oleh Ice Mountain Master, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan Yuan Ao Master merasakan tubuhnya yang saleh berayun berulang kali di bawah pengaruhnya. Kamu pikir kamu bisa menekan dan menyegelku di sini? kata Yuan Ao Master. Kekuatan divinenya terbakar ketika dia melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Pada saat yang sama, dia berteriak dan melihat dengan panik ke segala arah. Pada saat itu, Yuan Ao Master menyerupai serigala sendirian yang paling sinting. Dia datang pada saat hidup atau mati. Jika kau tidak pergi sendiri, aku akan mengirimmu masuk, kata sosok emas yang dinyalakan itu dengan lambayan tangannya. Pencipta semesta hitam, Yuan Ao Guru mengatupkan giginya dengan marah. Seolah-olah dengan keengganan yang besar, dia berteriak, jika Anda membantu saya, saya akan memberi Anda kayu divine hitam ini. Tiba-tiba, Black Universe Creator berhenti. Black Universe, Black Universe Creator, sembilan master keterlambatan dan Golden Horn Master berseru pada saat bersamaan. Mereka sepertinya sangat marah. Black Universe Creator menghela nafas. Yuan Ao, bahkan jika aku tidak membantumu, aku masih bisa mendapatkan kayu suci itu dengan mengorbankan sebagian hartaku yang sebenarnya. Tapi jika aku harus menolongmu, itu akan setara dengan menyinggung berbagai kekuatan primal alam semesta. Aku, aku, mata tunggal Yuan Ao Master dipenuhi dengan kegilaan saat dia mengamati sekelilingnya. Melalui giginya yang terkatup, dia berkata, aku masih punya satu harta. Sebuah diagram sisa yang ditinggalkan oleh alam semesta yang tertinggi yang disebut, Suan Yuan, yang telah dimusnahkan sejak dulu, diagram sisa sektor puncak yang miring. Master tertinggi universe adalah maha kuasa. Mereka mungkin tidak dapat membunuh tuan alam seperti sembilan keterpencilan guru atau guru sungai bintang, tapi itu konyol bagi tuan agung alam semesta untuk mati. Bahkan guru asal yang melawan alam semesta asli hanya ditekan. Mati, seorang master agung alam semesta meninggal? Luo Feng terkejut. Tubuh remote ocean segera terhubung ke jagad maya dan mulai mencari informasi tentang Suan Yuan. Luo Feng mendapat informasi segera dengan otoritas aksesnya. Suan Yuan, master agung alam semesta yang lahir sebelum inkarnasi agung. Dia suka petualangan, dia meninggal karena terperangkap di salah satu dari tiga lands of extremis di universe ocean, tilted peak sector. Tiga lands of extremis di universe ocean, petualangan. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Seorang guru agung alam semesta meninggal di sana. Seberapa berbahaya tilted peak sector? Tiga lands of extremis? Tidak heran, jika itu tanah ekstremis. Ketika Luo Feng mengetahui informasi melalui alam semesta virtual, Yuan Ao Master percaya bahwa itu dia telah menangkap kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Ya, Suan Yuan, petualang dan penjelajah Suan Yuan itu. Yuan Ao Master berdiri di langit, dan fragment ruang itu dihancurkan oleh domain cahaya yang tak ada habisnya. Potongan-potongan kecil memukul Yuan Ao Master, tetapi dia berdiri di sana masih seperti gunung. Dia berada dalam bahaya yang ekstrim dan berada di bawah harta yang sangat baik, Ice Mountain Palace. Selama makhluk agung lainnya terus menyerangnya dalam kelompok sehingga dia tidak mampu melawan istana gunung es, dia akan dikutuk jika dia tersedot ke dalam istana. Bagaimana Anda akan membuktikan bahwa itu Anda memiliki diagram sisa sektor tilted peak? Kamu mungkin berbohong untuk bertahan hidup. Master alam semesta menatapnya di kejauhan. Bahkan Black Universe Creator tidak bergerak. Kupikir aku berbohong. Di mana kau pikir aku mendapatkan kayu hitam itu? Yuan Ao Master melihat sekeliling. Kurasa kalian semua tahu bahwa itu benda aneh ini hanya akan muncul di tiga Lens of Extremis. Semua tuan alam semesta terdiam. Benda aneh hanya lahir di Lens of Extremis. Saya mendapatkan diagram sisa dengan keberuntungan, tetapi saya tidak pernah berani membiarkan makhluk hebat tahu karena saya tidak ingin masalah, kata Yuan Ao Master. Dengan diagram sisa ini, aku menjelajahi tilted peak sektor dan mendapatkan objek aneh karena keberuntungan. Seorang master alam semesta lain, Hu Master, juga menemukannya, tapi dia terbunuh olehku seketika. Kau lah yang membunuhnya. Kamu membunuh Hu Master. Alam semesta menguasai apa yang terjadi sekarang. Beberapa ahli alam semesta meninggal di samudera universe bahkan tanpa mengirim pesan apapun, sehingga alasan kematian mereka tetap tidak diketahui. Haha, dia hanya sial. Yuan Ao Master melihat sekeliling. Aku baru saja mendapatkan benda aneh itu, dan alam semesta terlalu berbahaya, jadi aku kembali ke alam semula dan mencoba mencari kekuatan untuk membeli harta karun. Bagaimanapun, dengan kayu suci itu, hartaku yang sebenarnya tidak berguna, dan saya bisa mendapatkan baju pelindung bertahan yang lebih tinggi. Bahkan beberapa barang berharga untuk meningkatkan gen kehidupan saya. Namun, sebelum saya bisa melakukan sesuatu, manusia Luo Feng datang. Yuan Ao Master melihat ke Luo Feng dan mengatupkan giginya. Luo Feng? Luo Feng tersenyum padanya di kejauhan. Aku tidak mengerti. The Ancestral Gate School tahu segalanya. Kenapa itu membuatku mati? Yuan Ao Guru mengatupkan giginya dan memelototi Luo Feng. Sembilan keterpencilan, Bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu datang ke sini untuk membunuhku? Aku sama sekali tidak menyinggung sekolah dewa leluhur. Kamu layak mati, kata sembilan tuan keterasuhan dengan dingin. Katakan kenapa? Yuan Ao Master meraung. Berhenti mengoceh teriak kaisar api. Anda mungkin baru saja membuat keseluruhan cerita. Semua orang tahu Anda mendapatkan benda aneh itu dengan keberuntungan. Tetapi Anda tidak dapat membuktikan bahwa itu Anda memiliki diagram sisa sektor puncak tilted sungguhan. Dan Anda tidak dapat membuktikan bahwa itu-itu ditinggalkan oleh Xuan Yuan. Petik 2. Ada banyak sisa diagram sektor tilted peak. Sektor puncak yang miring adalah salah satu dari tiga lands of extremis di Universe Ocean, dan itu tak terbatas. Diagram sisa dari pinggirannya tidak berharga. Sebaliknya, diagram-diagram yang mendokumentasikan kedalaman itu tak ternilai. Dan itu ada hubungannya dengan daerah itu juga. Sebuah diagram yang menggambarkan area seluas 1 juta km persegi tidak seberapa dibandingkan dengan 100 tahun cahaya persegi. Sedangkan untuk Xuan Yuan, dia adalah seorang master agung alam semesta yang lahir sebelum inkarnasi besar, dan dia hidup lebih lama daripada alam semesta manapun yang menguasai tertinggi di alam semesta aslinya. Setelah semua petualangannya, dia telah memeriksa tilted peak sektor berkali-kali. Diagram sektor sisa-sisa sektor ketinggian tak ternilai harganya, dan diagram sisa itu pasti bisa digunakan untuk mendapatkan beberapa barang berharga, bahkan harta yang sangat berharga. Ini diagram Xuan Yuan. Yuan Ao master meraung. Dia melambaikan tangan nyans, dan kain hitam emas muncul. Ini adalah menarik diagram jejak. Menarik jejak adalah materi yang sangat langka dan berharga. Bahkan alam semesta master tertinggi tidak akan menggunakannya untuk membuat peta dengan mudah. Petik 2 Menarik diagram jejak? Menarik diagram jejak? Mereka menarik jejak? Peta yang dibawa oleh Xuan Yuan adalah diagram penarikan menarik. Semua pemilik alam semesta sangat senang, karena tidak ada dari mereka yang cukup kaya untuk membuat peta dengan menggunakan jejak menarik. Di alam semesta virtual, Luo Feng dan Ice Mountain Master berdiri di depan Primal Chaos City Leader. Kami tidak bisa memastikan apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak, kata Primal Chaos City Leader. Saudaraku, Yuan Ao master baru saja mengeluarkan diagram penarikan menarik, kata Ice Mountain Master. Diagram jejak menarik? Primal Chaos City Leader terkejut, Yuan Ao master hanyalah seorang master alam semesta. Dia tiba-tiba mendapat objek aneh, dan dia hanya mengambil diagram menarik. Dia mungkin mengatakan yang sebenarnya, jika memang sektor puncak miring sisa diagram yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan, itu akan sangat berharga. Lebih berharga daripada benda aneh itu. Saudara, Luo Feng, Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram tarikan yang menarik. Hanya ada satu diagram tarikan yang menarik, dan itu tidak dapat dibagi. Bekerja sama satu sama lain dan mendapatkannya. Petik 2 Yakin, Ice Mountain Master menganggup, dan matanya berkilat-kilat. Tentu, guru, Luo Feng menganggup juga. Aliansi Northern Territory Menarik diagram jejak? Yuan Ao master sepertinya mengatakan yang sebenarnya, karena ia memiliki diagram jejak menarik. Ruang dan waktu di sekitar saya terkunci, dan saya tidak bisa langsung ke sana dengan transportasi negara dewa. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan diagram tarik pertama sebelum merebut benda aneh itu. Petik 2 Iyanih Iyanih Ras Iblis Kamu harus merebutnya, kamu tidak dapat membagi diagram penarikan, dan tidak ada yang mau melakukan itu. Black Universe Creator sangat beruntung bahwa itu dia tiba di sana lebih dulu. Ini akan membawa kita beberapa waktu untuk tiba di sana, dan itu, aku akan terlambat. Skywolf, Yumo, cobalah untuk mendapatkan diagram jejak menarik itu dan larilah. Yah, Skywolf master dan Yumo master menjawab. Keduanya meninggalkan avatar mereka di sana untuk melapor ke Dream Demon Ancestor dan Shock Demon Ancestor. Target asli mereka adalah objek aneh, tapi sekarang, target mereka adalah diagram sisa sektor puncak yang miring. Perlombaan penjara, ras kristal, dan aliansi binatang buas. Semua kekuatan tergoda. Universe Ocean adalah tempat di mana lebih banyak barang berharga berada daripada di alam semesta asli. Banyak harta yang benar-benar berharga dan bahkan harta sejati tertinggi lahir di lands of extremis di Universe Ocean. Itulah sebabnya mengapa sisa-sisa dari tiga tanah ekstremis selalu bermanfaat, dan semakin besar area pada diagram, semakin berharga diagram itu. Selain itu, makhluk-makhluk agung di alam semesta semuanya lahir setelah inkarnasi agung. Makhluk agung yang lahir sebelum inkarnasi besar semuanya hidup lebih lama, jadi mereka lebih akrab dengan lands of extremis. Diagram sisa yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan jelas lebih berharga daripada benda asing. Hong! 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 Kekuatan yang kuat melonjak, dan makhluk agung semuanya menatap Yuan Ao Master dan Black Universe Creator. Black Universe Creator, kamu tidak akan serakah itu, kan? Kata sembilan tuan remot. Pencipta alam semesta hitam, Anda memiliki harta sejati tertinggi, dan Anda adalah tuan tertinggi dunia, kata Golden Horn Master. Diagram sisa itu tidak begitu berguna untukmu. Semua makhluk tertinggi sedang menatap pencipta hitam semesta. Sembilan master keterlambatan, Golden Horn Master, Ice Mountain Master, dan Cantus Devil Master. Semua dari mereka mampu mengulurnya. Saya akan memiliki diagram, kata pencipta semesta hitam. Aku akan melindungimu. Kamu tidak akan. Lakukan. Lakukan. Semua makhluk tertinggi dari kesembilan kekuatan super meledak, sementara Golden Horn Master dan Cantus Devil Master mencoba untuk menyudutkan Black Universe Creator. Golden Horn Master membuka lebar sayapnya, meraum, dan menyerang Black Universe Creator. Begitu pula Cantus Devil Master. Membunuh. Membunuh. Semua kegilaan. Sial. Black Universe Creator berteriak. Dia marah, tetapi kekuatannya ditekan di alam semesta asli, jadi kedua Golden Horn Master dan Cantus Devil Master hanya sedikit lebih lemah. Selain itu, Golden Horn Master dan Cantus Devil Master memiliki baju besi yang kuat dan keduanya makhluk top tier dalam aliansi mereka. Masuk. Masuk. Semua ahli alam semesta sedang mengelilingi Yuan Ao Master. Dia putus asa. Master alam semesta yang dikirim semuanya maha kuasa. Golden Horn Master dan Cantus Devil Master Alon mereka mampu menjebak Black Universe Creator, dan itu terlalu mudah bagi Tuan Alam Semesta untuk menyegel Guru Yuan Ao jika mereka bekerja bersama. Ah, ingin membunuhku, kata Yuan Ao Master. Ingin mendapatkan harta ku yang sebenarnya? Kemudian datang dan dapatkan mereka. Yuan Ao Master meraung dan mencabik-cabik diagram penarikan. Hong. Itu menjadi lusinan keping, dan potongan-potongan itu terbang ke segala arah, menarik semua Tuan Alam Semesta.